Jika pada umumnya kamu mengenal burung ini dengan nama Shobilstorp atau burung paruh sepatu, bangsa Arab menyebut burung ini dengan sebutan Abu Markub, yang berarti Bapak Sandal. Dalam bahasa Latin, burung ini bernama Baleniseprex, yang artinya Raja Kepala Paus. Di balik paruhnya yang ikonik dan besar, burung Shobil ternyata memiliki kisah kelam pada masa kecilnya. Biasanya, induk Shobil bertelur 2-3 butir di atas rawa-rawa. Namun, hanya ada satu Shobil yang bisa bertahan sampai dewasa. Mengapa demikian? Karena sejak masih kecil, anak Shobil yang paling kuat akan menyerang anak Shobil yang lemah, bahkan sampai mati. Anak Shobil yang kuat akan terus menyerang, bahkan di depan induknya sekalipun. Namun anehnya, induk Shobil bukan melindungi anaknya yang lemah, sang induk malah semakin sayang kepada anaknya yang lebih kuat, dan selalu memprioritaskan ketika memberi makanan. Kira-kira apa yang menyebabkan dari kebiasaan aneh ini?